Halo guys kembali lagi bersama saya pupapo kali ini saya akan membuat kembali video tutorial ya Kali ini cara pasang mod bahasa Indonesia di game Outwards Legacy game paling baru yang lagi have sekarang ya dan baru beberapa hari game real sudah ada mod bahasa Indonesia nya keren sih Oke seperti biasa ya step pertama Kalian harus membuat akun nexus mod ya bagi yang belum punya Oke kalau kalian nggak ngerti cara buat akun nexus mod kalian cari aja di YouTube cara pasang atau cara buat akun nexus mod gitu oke sekarang kita lanjut ke step 2 Oke untuk step 2 nya kita pergi ke tempat download mak bahasa Indonesia nya kalian bisa lihat ini apa tuh screenshot nya ya PS nya ini udah ada bahasa grinshot semua dari menu dari story udah ada ini Oke kalian bisa juga donasi buat support modernya guys ya bisa donasi disini ya Supaya dia tambah semangat untuk mod game yang lainnya juga Ini cara pasangnya kayak gini ya Oke setanpa berlama-lama langsung saja kita download ya kalian pilih file utama terus kalian klik pengunduhan manual atau download manual ya terus kalian klik unduhan lambat atau slow download tunggu 5 detik nah kalian tinggal download aja terserah kalian mau simpan dimana ini folder ship nya ini karena saya udah download jadi saya nggak akan download lagi ya Oke selanjutnya kita lanjut ke step 3 Oke step 3 ini kalian pergi ke folder game Hogwarts Legacy kalian ya kalau sudah kalian klik ponies terus pilih konten pilih paks terus disini kalian buat yang namanya folder mods ya nanti tulisan folder mods nya saya taruh juga di deskripsi ya supaya kalian nggak susah susah lagi cari simbol ini oke nah kalau sudah sebelum saya pasang modnya saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya kalau gifnya itu masih berbahasa inggris oke oke ini tulisannya masih berbahasa inggris ya disini masih berbahasa inggris ya berbahasa inggris ya seperti yang kalian lihat ini semuanya masih berbahasa inggris guys ya ini ini bahasa inggris semuanya terus ini juga masih berbahasa inggris ya ini volumenya terus pengaturan auto stick ini layout nya ini settingan mouse keyboard masih berbahasa inggris ya oke sekarang kita kembali lagi ke mod nya ya oke sekarang kita kembali lagi ke mod nya ya oke jika sudah jangan lupa kalian ekstrak dulu ya ini ya folder mod nya dengan cara show more option di windows 11 kalau windows 10 biasanya langsung ada kalian pilih windrar terus kalian pilih ekstrak to indo translate ya kalau sudah kalian klik aja foldernya terus kalian copy 2 file ini ya terus kalian copy aja ini ya indo translate only pack sama indo translate uwi only pack oke kalian copy terus kalian paste di folder mod ya ingat buka dulu game Hogwarts legacy nya terus buka ponix terus konten terus parks di dalam folder park ini kalian buat folder mod ya tulisan folder mod nya nanti saya taruh di deskripsi ya supaya kalian gak susah-susah lagi cari simbol ini ya keyboard kalian walaupun mudah sebenarnya ada di atas ujung kiri di bawah tombol escape biasanya disitu sih simbol ini ya oke oke kalian paste kan aja disini folder eh folder lagi file mod bahasa Indonesia nya ya kalian paste nah ini ya kalau udah kalian tinggal buka lagi aja game nya nah ini udah bahasa Indonesia guys ya seperti yang kalian lihat ya dan jangan lupa kalian support juga Saveria nya si Ahmad rayandi ya itu ada link nya juga kalian bisa tulis di eh browser link nya buat donasi dia kalian support ya supaya dia tambah semangat untuk membuat mod bahasa Indonesia untuk game yang lainnya juga oke ini udah berubah jadi bahasa Indonesia ya seperti yang kalian lihat ini udah berubah dari full screen ini nah kalibrasi gambar terus ini kualitas efek kualitas bahan terus ini audio ini apa tuh settingan stick ya atau controller ini layout nya udah berubah juga ini untuk mouse settingan mouse keyboard terus ini juga ini apa ini ke karakter kita terus ini kayak oke waw 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 kita balik lagi ke desktop oke oke guys mod nya berfungsi dengan baik ya eh kalau kalian suka video ini dan video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa kalian tekan tombol like share dan subscribe nya ya dan jangan lupa juga kasih tau ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih mudah memahami jalan cerita game Hogwarts Legacy ya game ini jadi ini diadaptasi dari film Harry Potter ya seperti yang kalian lihat itu sangat mirip ya dan dunianya itu apa tuh apa tuh sangat bagus ya cuma kekurangan game nya ya dari yang saya coba itu game nya masih kurang optimalisasi aja sih jadi begitu aja guys ya hmm see you next time in the next video bye dadah field u guy um Sub indo by broth3rmax